Kemarin kan kita ada telepon tuh yang dari Heru sama ini yang TKW yang udah 2 minggu lebih gak ngabarin ke Kampung. Oh iya, gimana Mbak? Ini anaknya udah di sini mau bicara langsung sama Miss Yuni katanya. Oh, oke, oke. Anaknya gimana, gimana? Halo Miss. Halo, Le? Iya. Ada apa? Kenapa ibumu kok hilang, Le? Gak tau nih, sebenernya ini kan saya kira cuma, kayak kan kemarin abis marahan, saya kira nomor saya kan ini lagi marah jadi gak ini, gak dibalas. Tapi udah hampir mau ini, 3 minggu, mau 1 bulan, ini nomornya malah gak aktif, Miss. Kenapa? Bertengkar sama kamu gara-gara? Gak bertengkar sih, cuma ini apa ya? Saya biasa bersandar sama ini ibu saya, cuma kayaknya agak ini ya, lagi kecapean juga dia, jadi agak marah. Tapi paginya itu minggu pagi masih sempat ini nge-chat saya. Sama tunangannya udah gak dibalas, Miss. Minggu pagi katanya masih bisa SMS-an sama tunangannya atau sama pacarnya yang ada di Hongkong sini? Sama tunangannya udah, jangan di kampung. Iya, katanya masih hubungan juga sama pacarnya yang ada di sini, ya mungkin dia pengen menenangkan diri, Le. Tapi ini gak bisa minta alamat gitu buat nanyain kabar, soalnya. Oke. Soalnya terakhir tuh, paginya keluarga bilangnya lagi ini, gak anak badan, sakit. Takutnya kan malah ini. Oke. Nah sekarang tak kasih nomornya KJRI, hubungi KJRI. Karena kamu yang hubungin tak kasih nomornya KJRI ya, sayangnya. Terus minta kakamu, kamu kirimkan kakamu ke KJRI ya. Kamu bilang aja sama pegawai KJRI, saya dikasih nomornya Bapak sama Miss Yuni. Sebentar ya. Sebentar ya, Le. Itu tanya dari Bapak atau mana nomor biasa? Pas up, pas up, le. Kamu kirimkan kakamu, sarannya kamu kirimkan kakamu yang sopan ya, itu karena nomornya pemerintah ya. Selamat siang Pak Teguh, nama saya siapa? Saya sedang mencari ibu saya ini, ini, ini. Karena sudah tidak ada kabar dengan keluarga dan kemarin dinyatakan sakit. Yang bisa nyari hanya kamu saja. Orang lain gak bisa nyari, karena orang lain tidak ada hubungan. Sudah tak kasihkan nomornya ya, Le. Langsung hubungi ya, sayangnya. Secepatnya. Bisa ditelepon juga, ngomong Pak Teguh langsung. Iya, oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Miss. Iya, siap. Oke, jadi, ya, KJRI itu apa? KJRI itu adalah perwakilannya KBRI, sama dengan KBRI ya. Benar gak? Konjen ya. Kongsulat Jenderal Republik Indonesia. Kongsulat Jenderal Republik Indonesia, itu KJRI ya. Jadi, karena kalau bukan anaknya, tunangannya, Pak D-nya, pacarnya, atau siapapun yang menghubungi beliau, saya tidak akan memberikan akses itu, Mbak. Karena tidak semua orang saya berikan akses untuk mencari secara pribadi ke KJRI juga. Jadi, buat teman-teman, kaki tangannya KBRI di Cina, Miss, KJRI itu. Oh, kaki tangan. Oh, kaki tangan, tak. Iya, wes. Iya, wes. Termasuk kaki tangan. Eh, andu, eh. Lek. Jadi, kalau mau hubungi Miss Yuni kemana ya? Apa inbox di TikTok? Di WA, Mbak? WA-nya sudah ada ya. Jadi, bilang dengan KBRI, kalau di Hongkong KJRI, kalau di Taiwan lainnya gak tahu. KDII. KDII. Kalau di Taiwan KDII. Jadi, ada nama-namanya sendiri. Lek. 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 Jadi, KDIII, betul. Jadi, buat teman-teman, karena saya minta maaf, karena saya kebetulan punya akses pribadi, nomornya pegawai, jadi saya kasih langsung. Kalau kakakaknya sudah terpisah PMI, sementingan terbukti bahwa kalian adalah keluarga. Jadi, bisa dicari. Benar gak sih? Banyak sekali orang-orang. ungatan terbukti bahwa sana.